Kepala Rutan Cabang Martapura Royhan Al-Faisal yang langsung mengawasi saat tes urin mengatakan Tes urin dilakukan secara mendadak dan hasilnya nanti akan diteruskan langsung ke Kanwil Kemenkumham Sumsel Ia menegaskan Rutan Cabang Martapura menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun Untuk hasil tes urin yang dilakukan ini, sebanyak 46 pegawai dinyatakan negatif mengandung narkoba Bila ada anggotanya yang terindikasi mengkonsumsi narkoba, maka akan langsung dilaporkan ke Kanwil Sumsel dan juga akan direhab Jumlah penghuni 300 orang, sedangkan kapasitas 188 orang, sehingga sekarang kondisi Rutan Cabang Martapura oper kapasitas Untuk jumlah tahanan perempuan 8 orang, penghuni terbanyak kasus narkoba 132 orang Tim Liputan, Sriwi Jaya TV